Ada sebuah pertanyaan, gimana caranya kita menghadapi orang-orang yang suka julidin kita, suka nyindir-nyindir di status, dan suka jelek-jelekin kita di belakang? Halo Sobat Hebat! Balik lagi bareng saya Edvan M. Kautsa di sebuah channel yang tentunya akan selalu menginspirasi, memotivasi, dan juga bikin kamu tambah semangat, biar tambah sukses, dan tambah hebat. Saya Edvan M. Kautsa, senang banget bisa kembali menyapa Sobat Hebat semuanya di channel Edvan M. Kautsa ini, dan buat kamu semua yang baru aja nonton channel ini, dan suka dengan video-video berbau motivasi, inspirasi, dan juga semangat di hidupan, maka saran saya cuma satu, klik aja tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya Sobat Hebat. Mantap! Oke Sobat Hebat, di video kali ini, saya mau menjawab sebuah pertanyaan dari namanya Nah, ini adalah sebuah pertanyaan di Instagram saya, dia nanya kurang lebih kayak gini, Assalamualaikum K. Edvan, buat Youtube dong, tentang jangan pedulikan kata-kata orang lain yang negatif sama kita, selama kita berjuang untuk meraih impian dan niatnya karena Allah. Dan yakin kalau kita bisa bermanfaat bagi banyak orang, ya intinya gimana caranya menghadapi orang-orang yang toksik, yang selalu negatif sama kita. Berbicara tentang orang yang toksik, itu ada di sekitar kita, dalam kehidupan kita. Ciri-ciri orang toksik, udah pernah saya jelasin di video yang udah saya siapkan link-nya di atas sini. Dan Sobat Hebat semuanya, ada 5 tipe toksik yang saya jelaskan di video tersebut, dan salah satunya adalah mereka yang suka baperan. Ya, orang toksik adalah mereka yang doyan banget baperan, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit ngambak. Bahkan ada orang toksik yang sekalipun kita nggak pernah nyentuh dia, kita nggak pernah berbuat salah sama dia, dia tersinggung sama kita, dan dia kemudian jelek-jelekin kita sama orang banyak. Dan itu ada loh, saya pernah ngalamin kayak gitu. Jadi, ketemu jarang, kontak jarang, ya kan, juga ngobrol apa lagi, tiba-tiba kita denger dari orang lain bahwa beberapa waktu yang lalu dia menjelek-jelekan kita hanya karena dia nggak pernah disapa sama kita. Hanya karena misalnya dia nggak pernah kita ajak buat ketemu, hanya karena misalnya dia nggak pernah diundang untuk ketemu sama kita. What? Gitu. Nggak jelas banget, ya nggak? Nggak jelas banget, dan itu, wah itu parah banget. Dan orang yang seperti ini menurut saya adalah mereka yang hidupnya mencari kebahagiaan emosi atau emotional happiness. Emotional happiness adalah sebuah kebahagiaan yang membuat seseorang merasa bahagia ketika mereka dipuji, dihargai, dihormati, dianggap, dan disegani intinya. Ya dihormatilah sama orang lain. Mereka yang mencari kebahagiaan emosi ini atau emotional happiness akan selalu memiliki sebuah penyakit yang disebut dengan toksik. Apa itu toksik? Ya toksik itu salah satunya smos. Smos adalah susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah pertanyaannya, jangan-jangan kita atau saya atau Anda yang toksik kayak gitu, ya. Ada tetangga beli kulkas, kita kedinginan. Tetangga beli kompor, kita kepanasan. Wah itu banyak banget orang kayak gitu, sobat hebat. Dan itu adalah salah satu ciri orang yang toksik. Dan salah satu ciri lainnya adalah mereka yang kalau berada di dalam sebuah lingkungan, lagi ngumpul sama orang banyak, mereka selalu ngerasa nggak dihargai, nggak dihormati, nggak dianggap. Dan nggak disukai sama orang banyak itu, sampai akhirnya mereka berpikir bahwa, aduh gue dimusuhi nih, aduh gue nggak disukai nih. Padahal orang-orang di sekitarnya biasa aja sama dia. Dan masalahnya ternyata bukan antara dia dengan orang-orang di sekitarnya, melainkan antara dia dengan dirinya sendiri, sobat hebat. Nah itulah ciri orang yang toksik, karena mereka mencari kebahagiaan dengan emosional happiness. Akhirnya yang mereka lakukan adalah, mereka sering pamer, mereka selalu pengen dipuji, ya. Ada yang pamer penghasilan, pamer jejet, pamer jazz, padahal jazznya nyewa misalnya. Dan segala hal lainnya yang juga dialami oleh orang-orang yang toksik, atau orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan emosional happiness. Dia akan pamer dengan penghasilannya, dia akan pamer dengan kesuksesannya, dia akan pamer dengan segala hal, yang mana sebetulnya ketika seseorang pamer, itu artinya dia baru aja ngedapetin hal itu, dan itu bukan hal yang biasa bagi dia. Ketika seseorang sudah terbiasa dengan sesuatu, tentu dia nggak mau lagi pamer. Bener nggak? Yes, bener banget, sobat hebat. Jadi mulai sekarang, tanyakan pada dirimu, jangan-jangan kamu adalah orang yang juga mencari kebahagiaan dengan emosional happiness. Mas, akhirnya pakai barang harus branded, handphone harus yang di atas 10 juta, abis itu dipamerin sama orang banyak, demi pujian, demi dihormati, demi dianggap, demi dihargai. Bahkan seringkali juga pansos atau panjat sosial, dan berbagai hal negatif lainnya. Itulah ciri orang yang toksik, sobat hebat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, terus gimana kalau si toksik itu sering jelek-jelekin kita di belakang, kemudian sering jelek-jelekin kita di status, nyindir-nyindir kita di status, kemudian juga bahkan di sebuah forum, misalnya si toksik ini dosen, kemudian dia ceritakan semua diri kita yang ternyata negatif, padahal kita nggak pernah nyakitin dia, kita nggak pernah berbuat dosa sama dia, kita nggak pernah ngerugiin dia. Kalau ada orang yang kayak gitu, biarin aja sobat hebat. Lama-lama dia akan capek dengan dirinya sendiri, karena di dalam dirinya terdapat banyak energi negatif yang akhirnya saling serang, gitu. Karena orang yang diisi dengan energi negatif, itu capek sendiri. Dia mukanya tua sendiri, penyakitan sendiri, dan itu yang akan dia alamin. Dan ketika seorang ngomongin kita di belakang, dan nggak mau, dan nggak berani ngomongin kita di depan, artinya orangnya memang di belakang kita, sobat hebat, dan kita berada jauh di depan dia. So, nggak level lah kalau kita mikirin dia, nggak level kita ngebayangin tentang dia, nggak level juga kita sakit hati sama orang-orang kayak gitu, dan nggak level kalau kita menghabiskan waktu kita buat memikirkan sikap dia, gitu. Justru kita hebat, kita luar biasa, karena setiap hari, setiap waktu, bahkan di setiap kesempatan, dia jelek-jelekin kita dan mikirin hidup kita. Artinya betapa kita berharga di hadapan orang itu. Bener nggak, sobat hebat? Maka sekali lagi, mulai hari ini, kalau ada orang yang julitin kita di belakang, ngomong negatif di belakang, kemudian jelek-jelekin kita di belakang, bahkan ngomongin kita di sebuah forum, biarin aja orang juga, kalau misalnya dia waras, kemudian denger dia jelek-jelekin kita, mereka akan mikir, misalnya gini, dia jelek-jelekin kita sama si A, si A itu pas ketemu kita, ternyata kita nggak sesuai dengan apa yang dia jelekin, apa yang dia ucapin. Dan pada akhirnya dia akan sadar sendiri bahwa ternyata, oh, ternyata yang jelekin cuma dia doang ya, ternyata kita ketika ketemu sama si A tadi, yang denger si toxic, ternyata kita nggak jelek-jelekin si toxic sama dia, gitu. Artinya ternyata energi negatif cuma datang dari si toxic kepada kita, dan kita nggak perlu ngebalas dia. Bahkan kita nggak perlu lagi nyari tahu tentang dia. Udah, saya udah bilang di video yang saya siapin link-nya di atas tentang toxic, kita nggak boleh pilih-pilih teman, tapi kita berhak untuk memilih inner circle kita, atau sahabat kita di dalam kehidupan. Kenapa? Karena hidup kita, diri kita, di masa yang akan datang itu, tergantung kepada dengan siapa kita bergaul, dan apa yang kita dengar plus kita baca. Coba bayangin, kalau kita bergaul sama tukang parfum, kata Nabi Muhammad, maka kita akan tercium bau parfum, ketularan bau parfum. Kalau kita sama tukang ikan gaulnya, maka bau ikan itu akan menempel pada diri kita. Kalau kita bergaul sama pandai besi, tentu kita akan kecipratan apinya. Dan kalau kita bergaul sama toxic, kita akan juga jadi orang yang toxic. Apalagi 5 sifat toxic itu, bisa menular kepada diri kita, dan membuat kita menjadi orang yang toxic. Tapi sebelum menuduh orang, bahwa orang tersebut toxic, tanya dulu sama dirimu sendiri, apakah kamu terbebas dari sifat toxic dalam dirimu? Atau jangan-jangan, kamu yang ngangguk-ngangguk dan ngebayangin seorang hari ini, adalah seorang yang toxic. Maka mulai sekarang, ngaca dulu sebelum menuduh orang, dan lihat apakah sifat toxic itu ada dalam diri kita. Kalau ternyata kita bebas dari sifat toxic, ya Alhamdulillah kita harus bersyukur. Tapi kalau ternyata di dalam dirimu ada sifat toxic, maka jangan pernah dulu menuduh orang lain, sebelum kita memperbaiki diri. Jauhkan dirimu dari sifat-sifat toxic, jauhkan dirimu dari orang-orang toxic yang akan membuat hidupmu penuh beban. Karena kan tadi saya bilang, gaul sama orang toxic, kita nggak ngapa-ngapain aja salah di mata dia. Jadi capek lah hidup kita kalau gaul sama orang kayak gitu ya. Pilih sahabat terbaik di dalam hidupmu, dan juga fokus dengan impianmu, lakukan saja yang terbaik, biarkan orang mau berkata apa, nggak usah pedulikan selama itu hal-hal negatif, tapi ingat, kalau nasihat, hal-hal positif itu harus kita dengar. Tapi kalau hal-hal negatif yang menjatuhkan kita, yang bilang kita nggak mampu, nggak mungkin, nggak bisa meremehkan kita, udah buang jauh-jauh, jadikan itu sebagai bahan bakar meraih kesuksesan, biar tambah semangat. Jadi kalau si toxic nyepelein kita, kita justru harus semakin semangat dong, buat ngebuktiin sama dia, kalau kita bisa, sobat hebat. Ya, maka itulah dia tips dari saya, kalau ada orang yang julitin kita, jelekin kita, negatif thinking sama kita, bahkan ngomongin kita yang negatif di belakang, itulah yang perlu kamu lakukan, tetap melangkah menuju impian, nggak usah dipedulikan. Singa itu ditakuti karena diamnya. Tapi, itu ditakuti karena gonggongannya. Dan ternyata, banyak anjing yang gonggongannya kenceng, tapi ternyata, dia tidak memiliki keberanian. Pilih mana jadi singa, atau jadi Oke, sobat hebat, maka mulai sekarang. Latih terus dirimu untuk selalu positif, bye-bye toxic, dan, itu dia saran, atau tips motivasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian share sebanyak-banyaknya, biar banyak orang yang sembuh dari penyakit toksik, yang dia miliki dalam hidupnya. Dan, sampai jumpa di video lainnya. Saya Edvan M. Kautsar, salam sukses, bahagia. EMK Motivational Clothing, baju bertemakan motivasi inspirasi. Dicari, reseller di seluruh Indonesia. Hubungi nomor yang tertera, sekarang juga. selamat menikmati.